Masih ada tiga minggu menjelang coblosan Pilkada Jakarta 27 November nanti. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu calon gubernur, calon gubernur nomor urut tiga Pramono Anung. Mas Pram, selamat sore, selamat sore Indra. Terima kasih, Alhamdulillah, terima kasih. Suara udah mulai serak-serak. Berapa titik masa hari mas? Hari ini ada 10 titik, biasanya 10 sampai 11 titik lah hampir tiap hari. Itu selalu bersama Bang Rano atau terpisah ya? Saya sendiri, Bang Rano sendiri. Oke, itu dibagi komunitas dan segala macam. Biasanya ada yang disebut dengan belanja masalah, kita betul-betul turun di masyarakat, kemudian komunitas, deklarasi-deklarasi, dan juga berbagai hal. Termasuk ini sebelum saya kesini dari komunitas tiktoker Jakarta. Waduh, menyasar jensi ya? Jensi, dan saya juga kaget, mereka yang datang lebih dari 100 orang, tiktoker dengan follower yang lumayan-lumayan lah. Nah, begitu saya... Jadi politisinya nggak harus muda ya untuk bisa ketemu dengan anak-anak muda itu ya? Saya sekarang bahkan kalau di... Itu pengertian salah kaprah itu, Mas Pram. Saya bahkan sekarang kalau diminta untuk tiktoker, saya lebih jago daripada kamu. Saya memang nggak punya aku tiktok sih. Tapi Mas Pram, saya ingin tanya gini, dari sekian pada jadwal itu, memang ada juga yang, ini sedikit teknis ya, berupaya menghindari tidak berbenturan dengan timnya Rido atau Dharma Pong Rekun? Yang pertama, saya jujur, saya nggak pernah lihat apa yang mereka lakukan. Sama sekali nggak pernah. Oh iya? Ngintip juga nggak pernah. Mapping kan perlu, Mas? Nggak, paling saya tanya pada tim, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang evaluasi kita. Kalau titiknya kebetulan bersamaan, bisa terjadi kan? Nggak apa-apa. Oh iya? Nggak apa-apa. Saya orangnya nyantai-nyantai aja. Bahkan dalam debat, walaupun saya lebih senior, saya nyamperin, saya nyantai aja. Jadi, Indra, saya harus mengatakan secara terbuka, yang saya lawan sebenarnya diri sendiri. Kenapa demikian, Mas? Karena untuk bisa mengejar dari surveinya 0,1, menjadi sekarang katakanlah di kompas. Ya, 3,8 koma sekian pada mimpin, 3,8 koma sekian. Itu kalau bukan melawan diri sendiri, pasti nggak bisa. Kalau ditanya normalnya, capek atau nggak, pasti capek. Jelas konkretnya gimana? Menyelawan diri sendiri yang dilawan kan jelas Ridwan Kamil sama Dharma Pohraikum. Karena bangun pagi, kalau mau capek, ya capek. Saya harus bisa, saya harus keliling sampai malam, besoknya begitu lagi, terus menerus, setiap hari. Kadang-kadang kan ada kebosanan juga, karena ada hal yang diulang-ulang. Betul, betul. Tetapi saya begitu sekarang turun ke bawah, melihat persoalan di masyarakat, saya jujur, saya jatuh cinta dengan, kalau memang ini amanah saya, mungkin ini salah satu jabatan yang saya cinta banget. Karena saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang dibabukan, yang menjanjikan membangun sesuatu yang lalu di atas awang-awang. Ya Mas Pram kan track record atau rekam jejak politiknya itu kan selain menjadi pimpin, apa, petinggi partai, tapi juga kemudian jabatannya itu dieksekutif seperti misalnya menteri dan ada di DPR juga. Saya hampir 15 tahun di istana, dengan Bumega pada waktu itu 5 tahun, dengan Pak Jokowi 10 tahun. Pernah menjadi pimpinan DPR, terpilih DPR 4 kali. Sehingga pengalaman panjang itu yang akan saya gunakan, betul-betul kalau memang ini amanah buat saya, saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan real yang ada di masyarakat, yang sebenarnya sebelumnya saya nggak tahu. Jadi sebagai kepala daerah ini justru jauh lebih menantang dan lebih akan melegakan ya? Ya lebih menantang, dan saya juga mungkin ya, saya nggak berpikir untuk terpilih kembali 5 tahun kemudian. Sama sekali nggak? Jangan buru-buru ngomong gitu Mas? Nggak nggak, saya ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, walaupun mungkin tidak populer. Kan untuk pemimpin tidak populer di Jakarta itu kan gampang aja selama keputusannya berani. Dan tetapi saya lebih mengutamakan setelah melihat persoalan di bawah ini, bagaimana warga-warga yang disparitas miskin dan nggak kaya itu yang begitu menyoloh. Gapnya jauh ya? Gapnya terlalu jauh. Saya dulu tidak pernah tahu bahwa di Jakarta ini ada juga yang sampai tidur tiga shift. Pagi, sore, malam dalam satu rumah. Karena kamarnya, tempat tidurnya cuma dua, yang tinggal di situ dua belas orang. Bahkan ada yang empat belas orang. Anda menemui itu ya Mas? Menemui di mana-mana. Dan saya keliling sudah lebih dari 250 titik. 250 titik menemui hal semacam itu? Iya, dibandingkan dengan, bukan takabur ya, dibandingkan dengan calon-calon lain, saya pasti paling banyak. Oke. Karena kenapa saya lakukan? Saya memang betul-betul nggak tahu sekarang merasa apa ya, kayak exciting. Masalah yang Anda temui ini Mas Pram, apakah juga bisa dikatakan sekaligus menunjukkan kegagalan gubernur-gubernur sebelumnya? Masalah saya tidak mau menge-blame kesalahan siapapun ya, tapi persoalan utama yang kecil-kecil. Terutama untuk pendataan, misalnya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Lansia, Defable. Contohnya Kartu Jakarta Pintar, orang yang dapat tiba-tiba bisa nggak dapat. Begitu ngurus ke rawa bunga, di pingpong kanan-kiri. Masih terjadi ya, itu pingpong-pingpong gitu ya? Inilah yang, apa, realitas yang ada padahal KJP itu jumlahnya 520 ribu. Begitu cukup besar, walaupun belum memenuhi secara keseluruhan, tetapi menunjukkan betul bahwa ada di bawah itu yang tidak terkontrol dengan baik. Maka kalau saya menjadi gubernur, seluruh KJP harus selesai di kecamatannya masing-masing. Dengan demikian saya yakin akan bisa mengurangi banyak persoalan di lapangan. Saya kok jadi berpikirnya ini Mas Pram justru seharusnya membangun sebuah sistemnya agar berkelanjutan ke bawah. Karena jabatan politik itu bisa 5 tahun, paling mentok cuma 10 tahun. Karena gini Mas Pram, beberapa kali soal Pilgara Jakarta ini kan kami juga ikut mengawal. Di era Ahok, terlihat jelas bagaimana birokrasi-birokrasi yang lambat itu dipecut sama Ahok. Jalan, waktu itu lancar, orang mengurus Apas dengan mudah. Di zaman Mas Anies beda lagi juga, ada yang ada keunggulan-keunggulan di situ. Tapi ketika Mas Pram belanja masalah, saya juga kaget mendengar itu. Berarti yang dulu-dulu pernah berhasil itu nggak jalan lagi. Artinya sistem nggak ada Mas. Begitu pergantian dari gubernur satu ke gubernur yang lainnya, kemudian ganti lagi ke gubernur beli kolye kan sempat ada PJ. Karena tidak ada sistem yang jelas, permainan itu banyak dilakukan. Kemudian yang kedua, orang yang, kan gini, rakyat di bawah itu kan selalu menerima ya. Begitu tidak bisa mengurus, dia menyerah. Karena kalau harus datang kerawah bunga lagi, biaya dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kalau itu diselesaikan di kecamatannya masing-masing, di 44 kecamatan, nggak perlu kerawah bunga, akan selesai. Maka saya meyakini bahwa ini akan selesai dalam waktu yang singkat. Sehingga apa yang dikatakan Indra betul, bahwa sistem itu yang harus dibangun. Dan saya juga secara terbuka saya menyampaikan, kalau saya jadi gubernur, saya nggak akan pernah melihat itu legisinya siapa. Ini legisinya Ahok, legisinya Mas Anies, Pak Jokowi atau yang lain, pasti saya lanjutkan kalau yang baik. Jarang-jarang ada calon pemimpin atau pemimpin nantinya yang tidak berpikir legisinya loh Mas? Nggak, saya nggak. Mas Pram nanti, kalaupun nanti terpilih sebagai gubernur DKI, apa, gubernur Jakarta, tidak akan berpikir, oh ini legisinya Pramono Anu, nggak? Legisinya saya menyelesaikan persoalan yang belum selesai. Contohnya, JIS, waktu nonton Bruno Mars, nonton Dewa dan sebagainya, orang pulang lebih dari 2-3 jam. Karena kenapa? Memang parkirnya nggak siap, transportasi umumnya nggak siap. Coba kalau kemudian MRT-nya bukan ke Marina, tapi masuk ke JIS, kemudian ke Tanjung Priok, KRL-nya dijalankan, LRT-nya dijalankan, dimanapun di dunia tempat untuk stadion itu, yang namanya infrastruktur transportasi umum, harus udah siap. Nah, kemudian Ahok, contoh yang paling ekstrim adalah Ahok, kali jodoh dulu remang-remang. Betul. Tiba-tiba menjadi hal yang bagus, haram jadanya hilang. Udah bagus, tiba-tiba ganti pimpinan, balik lagi. Nah, kalau saya nggak, saya yang begini-begini saya akan perbaiki, saya lanjutkan, dan saya akan ngomong kepada publik, eh ini dulu Pak Ahok yang membuatnya, ini dulu Pak Anies yang membuatnya, saya nggak malu apa-apa. Tetapi orang pasti kenal, oh ya, ini menjadi baik kembali karena Pramono Anu, kalau saya gubernur. Iya, iya. Tapi gini Mas, bicara konteks kampanye, kontestasi sekarang kan kampanye nih, di setiap kontestan politik, baik di level apapun, nasional maupun daerah, pasti terkenal dengan satu, dua yang menjadi signature-nya gitu ya. Misalnya dulu Pak Prabowo ketika Pilpres, makan siang gratis ya. Saya juga, saya juga ada. Saya ingin tanya Mas Pram apa itu? Saya ada sarapan pagi gratis juga ada, dan lainnya udah kita siapkan. Saya udah pesan kepada Wakil Ketua DPRD yang dari BDI, namanya Bu Ima, ini tolong disiapkan anggaranya. Begitu saya, kalau memang ini amanah saya, ini pasti udah jalan untuk makan pagi gratis. Makan pagi gratis ya. Termasuk yang namanya gubernur itu juga harus mempunyai gagasan besar yang panjang. Contohnya, saya akan menginisiasi yang disebut dengan Jakarta Funding. Jakarta Funding itu seperti inna funding, adalah investasi yang dilakukan oleh negara, yang namanya inna funding. Jakarta Funding itu oleh Jakarta. Apakah bisa? Bisa. Cantrolannya sudah ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, tentang dana abadi, pembagian keuangan pusat dan daerah. Kalau itu bisa dilakukan, yang namanya inna funding yang dulu kecil, sekarang saya-saya jadi besar. Kenapa kalau di inna funding bisa, Jakarta Funding nggak bisa? Saya akan memulai itu. Termasuk kalau membangun rumah susun ataupun apartemen dan sebagainya, saya tidak akan memulai dari pasar-pasar, dari pasar jaya. Karena persoalannya apa? Begitu di pasar, memindahkan pedagang saja susahnya. Setengah mati. Saya akan memulai dari kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, puskesmas, sekolah-sekolah yang ada. Misalnya sekolah ya, lantai 1, 2, 3 untuk sekolah. Kita perbaiki, betul-betul bagus. Lantai 4, 5 untuk co-working space, 6 ke atas untuk keunian, tergantung daerahnya. Dengan demikian maka nggak melakukan pembebasan lahan. Karena lahannya kan sudah ada. Sehingga dengan demikian saya yakin itu akan lebih menarik, apalagi bagi pengembang paling takut kalau berhadapan dengan aparat penegak hukum. Sehingga lahannya kan sudah ada. Itu cukup nyantol nggak ke masyarakat? Kalau misalnya, saya tonton sedikit mas ya. Pak Prabowo waktu pilpres, makan siang gratis dengan mudahnya. Pak Jokowi saya ingat tahun 2012 ya, 2012 kartu-kartu dan macam-macam itu. Kan itu tren baru waktu itu ya, tren baru dengan kartu-kartu. Kalau saya yang paling nyantol, kenapa kemudian survei saya naik? Karena saya selalu bilang bahwa saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang di bawah. Dan bagi masyarakat di bawah itu nyantol banget. Karena persoalannya yang tahu tentang Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Jumantik, Dasawisma, Lansia, macam-macam, Pusandu, PKK. Saya dular kepala lah angkakannya. Nah, itu yang akan saya selesaikan. Walaupun kemudian juga ada sarapan gratis. Masang CCTV seluruh RT RW. Itu penting itu, Mas Pram. Itu diingat betul oleh masyarakat. CCTV itu benar, itu satu hal yang cukup-cukup nyantol lah. Banyak dibicarakan masyarakat. Kita harus break dulu ya, Mas Pram ya. Tapi nanti di segmen selanjutnya saya ingin tanya soal, apa yang dimaksud Mas Pram ketika ketemu Anies Baswedan di CFD September lalu itu, akan melanjutkan program kontrak farming ya, Mas Pram ya. Kita akan lanjutkan berbincang dengan Pramono Anung sesaat lagi setelah jadah berikut ini. Baik, saya lanjutkan ya perbincangan bersama Mas Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 3. Kalau dilihat beberapa hasil survei atau SIGI, akhir-akhirnya sepertinya Mas Pram pasti tersenyum lebar lah ya, Mas Pram ya. Sampai di titik ini Mas Pram kaget nggak dari 0% sekarang bisa unggul atau beda tipis? Indra, saya ketika mendaftar 0,1% aja saya tertawa, tersenyum. Tertawa pada diri sendiri ya? Pada diri sendiri, kok mau gitu. Nah sekarang kalau kemudian udah mendapatkan seperti ini, ya pasti saya mensyukuri, tetapi saya berpesan kepada teman-teman semua, termasuk tim saya, dan termasuk kepada diri saya sendiri bahwa nggak boleh ada puas diri, kita tetap seperti ketika awal mendaftar. Oke. Jadi, tetap fight, tetap fight. Tetap fight. Seperti awal mendaftar, fight, dan nggak boleh ada perubahan. Hari ini contohnya saya juga 11 titik. Mas Pram, oke, tanpa menafikan kerja keras yang sampai suaranya hilang lah. Saya percaya kalau orang ciri khas, orang kerja keras itu suaranya mulai hilang ya. Mas Pram. Tapi Mas Pram, percaya nggak bahwa Mas Pram dan tim itu, termasuk Bang Dul itu, diliputi keberuntungan? Oh iya pasti. Menurut saya kalau tidak ada keberuntungan, kami tidak pada stage yang sekarang ini. Karena pada waktu saya diumumkan, banyak orang mengatakan, waduh Mas Pram turun gunung, apa nggak kasihan gitu ya. Padahal saya langsung ngomong, ini bukan turun gunung. Ini naik gunung yang tinggi banget, ujungnya juga nggak tahu. Karena ketika saya car free day pertama kali dengan Bang Dul, semua orang manggilnya Bang Dul, Bang Dul, Bang Dul, nggak ada yang manggil saya. Yang dikenal Bang Dul ya. Saya sampai tolak-tolak yang lirik kamera kok nggak ada yang manggil gue gitu. Nggak apa-apa. Tetapi itulah bagian daripada bagaimana kita percaya diri dan kita juga terus-menerus nggak boleh menyerah. Tapi seminggu kemudian ketika car free day berbeda, seminggu kemudian berbeda lagi. Kalau sekarang saya yakin dari survei ya, dari 10 orang, 7 orang udah mulai tahu dan itu udah lumayan. Sehingga dengan demikian saya masih punya kesempatan dalam 3 minggu ini untuk menaikkan popularitas saya pribadi. Karena dengan popularitas pribadi dan ketika saya kemudian menyampaikan gagasan, karena bagaimanapun saya 10 tahun menjadi penjaga dapur presiden. Dan itu menjadi modal yang menurut saya sangat membantu memahami persoalan yang ada. Iya, dan saat itu memang kita kesulitan sekali minta wawancara Mas Pram saat menjaga dapurnya presiden. Mas Pram, tapi gini kembali Mas Pram, soal keberuntungan tadi. Kenapa saya sedikit highlight. Ada beberapa analis politik yang menyebut, ya keberuntungan yang diliputi oleh Mas Pram ini, karena kurang lebih ada 2 faktor. Yang pertama, blundernya lawan politik. Pertama kita bicara tentu, bukan Dharma lah pasti ya. Misalnya saat debat, bicara soal Disneyland, pemimpin berimajinasi, itu rupanya ada dampaknya itu Mas Pram. Lalu kemudian soal pernyataan Pak Suswono ya, itu Pak Suswono sudah minta maaf ke publik. Lalu kemudian yang kedua yang saya menarik, saya ingin tanyakan Mas Pram. Menyebrangnya kekuatan lawan politik pindah ke kubu Anda. Yang pertama, saya ingin jawab yang pertama dulu. Saya tidak pernah menari-nari di atas apapun yang terjadi dengan nomor 1 maupun nomor 2. Gak pernah ada statement pun dari saya. Saya cuma kalau ditanya bilang, Alhamdulillah saya mendoakan sehat walafian. Gak pernah yang lain, karena memang seperti yang saya katakan, saya gak mau melihat siapapun atau apapun yang dilakukan oleh mereka. Yang kedua, kalau kemudian ada yang diklarasi. Sebentar Mas, kenapa begitu Mas? Ya karena memang saya fokus pada diri sendiri. Kontestasi politik untuk melihat kelemahan lawan politik kan sah-sah saja. Di awal saya sudah mengatakan bahwa politik saya adalah riang gembira. Sampai Cak Lontong pun kita tunjuk sebagai ketua teman pemanangan untuk riang gembira. Nah, pada pertanyaan terakhir tadi, kalau kemudian orang merasa bahwa apa yang saya sampaikan, riang gembira, penuh dengan kegembiraan, orang bergabung dan sebagainya, ya itu rezeki anak soleh. Kalau kemudian ada yang dari partai di luar yang mendukung saya, banyak sekali yang bergabung, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Saya bilang ya terima kasih mau ngomong-ngomong aja. Tapi saya juga sebenarnya gak mau kemudian membuat bahwa itu seakan-akan saya yang meminta. Enggak. Makanya saya bilang sama tim saya, udahlah. Anda menghadiri undangan itu pun gak datang? Gak mau. Saya gak mau. Untuk menjaga itu ya? Untuk menjaga itu. Ada politik, etika politik. Karena etika politik bagi saya adalah hal yang utama. Saya ini bisa diterima oleh siapa saja karena saya membangun hal itu. Bahkan ketika saya diterima Pak SBI, saya dibuatkan video oleh beliau. Ketika, awalnya kan belum gak ada bahwa. Diterima Pak SBI ini diundang Pak SBI atau Mas Pram yang minta bertemu? Saya minta. Tujuannya untuk? Ya, semua saya akan datangin. Termasuk Pak Jokowi? Iya, pada waktu itu saya udah minta tapi kan beliau kemudian udah di Solo. Oke. Ada rencana selanjutnya ketemu Pak Jokowi? Jadi semua mantan gubernur saya ingin ketemu. Konteksnya mantan gubernur ya? Mantan gubernur. Kenapa saya ingin ketemu termasuk Pak SBI, Pak JK dan sebagainya. Apapun tokoh-tokoh ini dan dengan pengalaman panjang mereka memberikan nasihat, masukan dan sebagainya. Dan saya orang yang biasa-biasa saja menerima itu dengan nyaman dan dengan terbuka termasuk dengan siapa saja. Mas, tadi malam itu ada program di Metro TV namanya Panggung Demokrasi, mas. Saya mewawancarai timnya Mas Pram juga di situ. Di satu sisi ada timnya Pak Ridwan Kamil ya, yang menyatakan konteksnya waktu itu soal Ridwan Kamil bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian bertemu Pak Jokowi sehari setelah bertemu Pak Prabowo. Konteks timnya Mas Pram menyampaikan, kalau ketemu Pak Prabowo, Mas Pram sudah lebih dulu. Ya itu saat momentum Pak Prabowo memanggil para colon menteri. Saya bertanya, apakah itu konteksnya Jakarta? Saling mendoakan. Apakah memang dibahas soal Jakarta waktu itu dengan Pak Prabowo? Ya kalau mau jujur saya ketemu Pak Prabowo pasti jauh lebih banyak lah. Dan nggak perlu diomong-omongkan. Jauh lebih banyak? Pastilah. Jauh lebih dulu? Termasuk ketemu Pak Jokowi juga, saya pasti jauh lebih banyak. Dengan Pak Jokowi hampir tiap hari. Sehingga dengan demikian, bagi saya, mau siapapun ketemu dengan siapapun, saya cuma bilang Alhamdulillah. Saya mendoakan semoga yang bertemu sehat-sehat semua. Saya memang sudah tahu prinsipnya aliran politiknya Mas Pram tadi baru dibilangkan diri yang gembira. Tapi bolehlah saya bertanya begini, kalau menurut Pak Ridwan Kamil, yang ketemu Pak Prabowo dan Pak Jokowi secara eksklusif itu adalah dirinya. Karena diposting di Instagram. Mas Pram nggak diposting di Instagram Pak Jokowi. Nah karena saya udah sekarang saya fokus untuk menyapa masyarakat rakyat Jakarta, saya juga nggak. Kalau mau saya fokus, apa di... Posting-posting? Posting. Seratus juga ada saya sama Pak Jokowi. Dengan Pak Prabowo juga banyak banget. Ya itu konteksnya waktu masih jadi menteri atau kontestasi. Ya tetapi kan kalau mau posting kan saya postingnya banyak banget. Tapi menurut saya esensinya bukan itu. Yang prinsip bagi saya, saya nggak mau melihat apapun yang dilakukan oleh nomor satu, nomor dua. Itu prinsip bagi saya. Kalau kemudian ada di tempat saya yang misalnya ngomentari urusan yang lain. Termasuk mengontari urusan Pak Suswono. Saya telpon yang bersangkutan. Saya bilang kita nggak perlu. Nggak seperti itu. Nggak perlu. Dan kalau orang lain mau bicara silahkan. Tapi bukan tim kita. Apalagi jubil. Oke, baik. Mas Pram, Nas. Ada pertemuan-pertemuan tokoh itu. Menurut Anda, Mas Pram Mono Andung itu kan bukan sekedar calon Gubernur Jakarta. Politisi senior, politisi gaik di partai besar PDI Perjuangan. Efek Pak Jokowi itu masih ada nggak sih kira-kira dipilih keadaan Jakarta? Yang pertama saya udah nggak gaik lagi. Saya sekarang ini petarung lagi. Petarung. Dan kalau itu udah pasti saya nggak gaik. Ya, ya, ya. Pemilih Jakarta itu sangat rasional. Dan di dalam survei kan juga bisa dilihat. Tetapi saya nggak mau mengatakan bahwa si A ini punya pengaruh dan nggak. Tetapi, yang paling utama, yang saya dapatkan secara langsung setelah saya berinteraksi dengan pemilih Jakarta, mereka sangat rasional. Dan ketika saya awal-awal, tidak seperti sekarang. Kalau saya datang itu sekarang, ya pipi saya ditarik-tarik, langsung pipi saya ditonjok-tonjok. Bahkan seringkali sampai luka-luka. Artinya apa? Saya mendapatkan energi yang luar biasa dari pertemuan itu. Dan saya merasakan itulah yang menyebabkan, yang membedakan ketika saya awal-awal dengan sekarang. Bahkan sekarang ini banyak yang ibu-ibu bilang, itu tadi sepanduknya saya yang masang. Itu tadi kaos saya yang buat sendiri. Jadi kaosnya di lapangan juga berbeda-beda, karena memang dukungan itu mengalir dengan deras. Baik. Proyeksi Anda satu putaran, Mas Pramon. Ya, pokoknya saya bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan amanah itu diberikan kepada saya. Oke. Baik, terima kasih Mas Pramono Anung, calon Gubernur Jakarta nomor urut tiga, atas waktunya bergabung bersama kami di Metro hari ini. Supaya nggak semakin serak, saya akhiri dulu wawancaranya, Mas Pramon. Terima kasih. Terima kasih Mas Pramon ya. Terima kasih. Oke, baik.